Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Direktur Keuangan Garuda Fuad Rizal menjadi pejabat pelaksana tugas Direktur Utama Garuda setelah dicopotnya Direktur Utama Garuda Arya Sekara oleh Menteri BUMN. Sementara itu menanggapi kekosongan jabatan Direktur Utama Maskapai Garuda Indonesia, Menteri Budi Karya menyerahkan sepenuhnya kriteria dan penunjukkan dirut Garuda yang baru kepada Menteri BUMN. Jadi sudah saya konfirmasi, PLT Dirut adalah Direktur Keuangan. Kalau safety itu adalah domennya Direktur Operasi dan Direktur Maintenance. Adapun Komisaris Utama PT Garuda Indonesia, Sahala Luman Gaul, Jumat pagi menyambangi gedung Kementerian BUMN. Kedatangannya tersebut terkait dengan penunjukkan pelaksana tugas Direktur Utama Maskapai Plat Merah tersebut. Kepada wak media, Sahala mengatakan rapat umum pemegang saham luar biasa akan dilaksanakan secepatnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan terbuka. Tim Liputan CNN Indonesia Itu gimana Pak? Itu gimana Pak? Terima kasih.